pinhan pun berkata pangeranku jangan meminumnya dia hanya ingin menjauhkanmu dari diriku temanmu satu-satunya jangan melakukannya Mustafa pun menolak obat itu halimai pun meyakinkan putranya dan berkata apakah aku pernah melukainmu minumlah akhirnya Mustafa meminum obat itu halimai berkata lagi ayo kita berjalan-jalan di taman namun Mustafa menolaknya kembali pada Kosem ia pun kini sudah berada di hadapan Raja Kosem bertanya sudah berapa lama kamu sakit Ahmed mengapa kamu tidak memberitahukanku Raja pun menjawab tidak ada yang serius Kosem ini hanyalah masalah cuaca dokter hanya mengatakan aku kedinginan Kosem pun berkata terima kasih pada Tuhan kamu tidak demam tapi kita harus membuat pencegahan agar kamu tidak terkena demam kamu terlihat pucat Kosem pun ingin pergi namun Raja menghentikannya dan Raja berkata Kosem aku baik-baik saja mengapa kamu datang Kosem pun berkata aku tidak tahu apakah ini benar Julfikar Pasa akan menginvestigasi tapi kita harus berhati-hati di luar ruangan Julfikar memberitahukan rumor itu pada Humasa Humasa pun berkata ya Tuhan siapa mereka Julfikar menjawab aku tidak tahu Humasa kamu lah yang harus memberitahukanku mungkin kak itu ada hubungannya dengan ibumu Safiya Sultan karena dia memiliki putra dia pasti ingin agar putranya naik tahta Humasa pun menjawab apa maksudnya Julfikar Julfikar pun menjawab Humasa jika kamu tahu apapun katakan padaku katakan padaku sehingga kita bisa menghentikannya Humasa pun menjawab aku tidak tahu apakah kamu pikir aku akan membiarkan mereka untuk melukai keponakanku kembali pada Kosem lagi Raja berkata apakah kita harus mempercayai kata-kata dari seorang pengkhianat dia hanya mengatakan itu agar ia dimaafkan Kosem pun menjawab kita harus membuat pencegahan mulai dari sekarang aku akan mengawasimu aku akan mengawasi apa yang kamu makan siapa yang kamu temui segalanya Raja menjawab bukankah kamu sudah melakukannya ada agak untuk mencicipi makananku armorku dan penjagaku Kosem menjawab masih ada hal lain yang terlewat dari perhatianku seperti Yasemin Hatun di lain sisi Bulbul berbicara dengan seorang agak Ia meminta agak itu untuk menggantikan pakaiannya karena ia nampak seperti orang lusuh agak itu pun melakukan perintah dari Bulbul Tidak lama Humasa datang menemui Bulbul Humasa pun berkata aku hanya akan bertanya padamu sekali dan kamu harus memberitahukanku kebenarannya Bulbul pun menjawab tanyakan saja apa itu sultana Humasa pun bertanya Yasemin apakah ia datang ke istana untuk melukai raja Bulbul menjawab tentu saja tidak sultana Humasa pun berkata lagi aku telah mendengar rumor Bulbul bahwa mereka akan mencoba membunuh Sultan Ahmed beritahukan aku jika ibuku terlibat sehingga kita bisa menghentikannya sebelum terlambat Bulbul yang sudah diberitahukan oleh Safiye agar tidak memberitahukan Humasa tentu saja ia berbohong Bulbul menjawab Safiye Sultan telah mendapatkan hukuman pastilah ia sudah belajar dia jauh lebih berhati-hati sekarang di lain sisi Halil tiba di istana ia pun berkata pada penjaga bahwa raja telah memanggilnya agar itu pun menjawab bahwa raja tidak berada di sidang dewan dan jika raja memanggilmu pasti aku mengetahuinya Halil merasa bingung dan berkata ini sangat aneh di kandang kuda Dilruba masih bersama Dafud Dafud berkata keadaanmu membuatku khawatir hari itu kamu terlihat begitu kesal aku harap kamu lebih baik sekarang Dilruba pun menjawab terima kasih padamu aku baik-baik saja panggara Mustafa telah keluar dari sercak kios penawanannya telah berakhir sekarang Dafud pun menjawab aku tahu sultana aku sangat senang Dilruba berkata lagi jangan khawatir pasah adikku akan mendapatkan apa yang pantas baginya Dilruba pun akan pergi dan Dafud berkata aku harap aku bisa bertemu denganmu lagi maka aku akan menjadi pria yang sangat beruntung di dunia ini Dilruba tidak menjawab namun ia memberikan kode dimana ia menyuruh pelayannya untuk merawat kudanya dan juga memberi makan karena esok hari di jam yang sama ia akan datang ke sana tentu saja kata-kata itu mengertikan bahwa Dilruba ingin agar Dafud tahu bahwa ia berada di sana esok hari di lain sisi pangeran Osman pun sampai di istana bersama Angela Hei Chan pun menyambutnya dan berkata bahwa ibunya telah mencarinya pangeran Osman pun bertanya dimana ibuku Hei Chan menjawab ibumu baru saja kembali ke ruangannya pangeran Osman pun lalu menyuruh Hei Chan agar merawat Angela berikan apapun yang ia butuhkan Hei Chan pun memenuhi permintaan dari pangeran Osman pangeran Osman juga berbicara pada Angela jangan khawatir kamu aman sekarang Angela pun bertanya siapa kamu apa artinya sesade namun pangeran tidak menjawabnya ia pun pergi tanpa menjelaskan apapun Hei Chan Hei Chan lalu mendekatinya ia pun menjelaskan bahwa ini adalah tempat istana raja dan sesade dan sesade yang tadi adalah pangeran tertua dari raja Ahmed dari mana kamu berasal namun Angela tidak menjawab mengerti bahwa Angela masih takut Hei Chan pun berkata mari ikuti aku di lain sisi Dilruba telah kembali ke istana Halime melihat Dilruba kembali dengan tersenyum Halime pun menyapanya dan berkata kamu terlihat bahagia apa yang kamu bicarakan beritaukan aku Dilruba menjawab Pasa sangat pendiam dan ragu-ragu dia adalah wajir agung namun nampak tidak begitu kuat lagi pula kita membutuhkan seorang Pasa yang kuat dan berani Halime pun menjawab mungkin dia hanya terpesona dengan kecantikanmu sehingga dia tidak bisa berbicara Dilruba menjawab Halil Pasa dia setia pada Kosen Halime pun berkata Dilruba apa yang salah denganmu kita telah membicarakan hal ini dari kemarin dan kamu juga terlihat bahagia aku bisa melihatnya di wajahmu Dilruba menjawab aku memikirkan sesuatu yang lain Halime pun menjawab tidak perlu khawatir dengan Kosen Sultan dia akan kehilangan kendali atas Halil Pasa ingat sekali kamu menikah maka dia akan selalu datang ke tempat tidurmu setiap malam Dilruba pun merasa jengkel dan menjawab itu sangat manis Halime berkata suatu hari kamu akan menemukan cinta dan kebahagiaan yang kamu inginkan Dilruba tapi sekarang kamu harus melakukan pernikahan politik untuk adikmu dan juga untuk kita kardesin için baca baca selamat menikmati 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 selamat menikmati